Harimau Kemalap Putih Jilid 31. Sesungguhnya orang ini mempunyai kesempatan yang sangat baik untuk membunuhnya, tapi kesempatan itu telah dilepaskan olehnya dengan begitu saja. Dari sini hampir dapat dipastikan kalau orang itu memang tidak bermaksud jahat terhadap dirinya. Kemungkinan besar orang ini juga telah membantunya untuk menyingkirkan para penjaga di sekitar hutan pada dua malam berselang. Lantas, siapakah sebetulnya orang itu? Mengapa dia harus melakukan perbuatan semacam ini? Buki telah memeras keringat memikirkan persoalan ini bahkan kepalanya pun hampir pecah rasanya, namun setitik cahaya pun tidak berhasil ditemukan. Terpaksa dia harus menyimpulkan lebih dahulu bahwa orang ini adalah sahabatnya. Sebab rahasia yang diketahui orang ini benar-benar terlampau banyak, bila ia bukan sahabatnya, maka hal ini sungguh menakutkan sekali bulan 4 tanggal 25, udara cerah. Aneka bunga di dalam halaman sedang mekar dan menyiarkan bau harum semerbat, sinar matahari memancarkan sinarnya dengan amat terang. Sudah cukup lama Buki berdiri di bawah timpaan cahaya matahari. Tempat ini adalah kebon belakang bangunan Sang Kuan Jin, waktu itu Sang Kuan Jin sedang berdiri di balik rimbunya pohon yang sangat lebat, hampir setiap pori-pori di atas wajahnya dapat terlihat dengan amat jelasnya. Sebab sinar seng surya sedang menyinari wajahnya, cahaya matahari terasa amat menusuk mata. Sedemikian silaunya sehingga hampir semua panca indera dari Sang Kuan Jin tak dapat terlihat jelas. Tentu saja posisi semacam itu sengaja diatur oleh Sang Kuan Jin, padahal kekatnya tiada pilihan lain buat Buki untuk menjatuhkan pilihannya. Sekalipun di kebon belakang cuma ada mereka berdua, berada dalam keadaan seperti ini, dia pun tak dapat turun tangan. Ia boleh dibilang tak dapat melihat jelas, setiap gerak-geriknya justru tak sanggup meloloskan diri dari tatapan matu Sang Kuan Jin. Mau tak mau dia harus mengegumi akan kecermatan serta ketelitian dari Sang Kuan Jin, akhirnya Sang Kuan Jin buka suara. Tiba-tiba dia berkata, bagaimanapun sempurnanya suatu ilmu menyaruh buka, setelah berada di bawah terik matahari, semuanya akan terlihat dengan jelas soyaa memakai topeng kulit manusia pun sama saja. Kulit orang mati tentu saja jauh berbeda jika dibandingkan dengan kulit orang hidup oyaa bila di atas wajahmu terdapat selembar kulit orang mati, sekarang kah sudah menjadi orang mati tiba-tiba Buki tertawa. Hal ini bukan sesuatu yang menggelikan tegur Sang Kuan Jin. Tapi secara tiba-tiba aku teringat akan suatu kejadian yang menggelikan sekali kejadian apakah itu konon ada banyak topeng kulit manusia yang terbuat dari kulit pantat orang mati, sebab kulit pantat paling lunak dan halus sambil tertawa terus. Dia melanjutkan, apakah kau mengira aku akal menempelkan kulit pantat orang lain di atas wajahnya kau bukannya pasti tak akan melakukan begitu. Atas Sang Kuan Jin dingin, aku dapat melihat manusia macam apakah dirimu itu bila mana keadaan memaksa, perbuatan macam apapun dapat kau lakukan. Benarkah aku adalah manusia semacam begini justru karena kau adalah manusia semacam itu, maka aku baru menyuruhmu datang kemari. Kenapa sebab manusia semacam itu, biasanya besar sekali. Kegunaannya Buki tertawa lagi, katanya dengan cepat, sayang sekali manusia macam ini pun biasanya berpenyakit-penyakit. Apa manusia macam ini biasanya seperti kau juga tidak terlalu senang dijemur di bawah teriknya matahari. Satu jam berselang matahari belum bersinar sampai di sini. Aku tahu kau seharusnya datang lebih awal. Sayang sekali satu jam berselang aku belum bangun. Biasanya kau selalu tidur agak lambat bila sedang ada perempuan tidurku akan semakin lambat lagi semalam. Apakah kau didampingi perempuan YAA, hanya seorang kalau sudah tahu pagi ini harus datang menghadapku. Mengapa masih mencari perempuan sebab aku senang Sang Kuan Jin tidak berbicara lagi? Buki sangat berharap dapat menyaksikan mimik wajahnya. Bila Buki benar-benar dapat melihatnya, dia pasti akan merasa sangat keheranan. Sebab mimik wajahnya sekarang, entah siapapun yang melihatnya pasti akan merasa sangat keheranan. Untung saja Buki tidak melihatnya, orang lain juga tidak melihatnya. Lewat lama kemudian, Sang Kuan Jin baru berkata dengan suara yang amat dingin, Tempat ini adalah benteng keluarga tong aku tahu bukan suatu pekerjaan yang mudah bila ingin mencari perempuan di tempat ini. Aku tahu dari mana kau bisa mendapatkannya aku sendiri pun tak dapat memperolehnya. Untung saja aku mempunyai care untuk membiarkan perempuan itu yang datang mencariku jadi perempuan itu yang datang sendiri mencari mu. Kenapa dia datang mencarimu? Karena dia senang Sang Kuan Jin tidak berbicara lagi. Mimik wajahnya kali ini sudah pasti lebih menarik daripada tadi, cuma sayang Buki masih belum sempat melihatnya juga. Kali ini tidak menunggu dia bersuara, Buki telah menimbrung lebih dahulu. Aku harap kau dapat memahami akan hal ini katakanlah setelah kau ketahui bahwa aku seseorang yang perbuatan macam apapun dapat dilakukan, Tentunya kau juga harus tahu bukan saja aku kemaru akan harta, lagi pula suka main perempuan, bahkan kadangkala aku bisa minum arak sampai mabuk kepayang lanjutkan. Cuma saja persoalan tersebut adalah urusan pribadiku, selamanya aku dapat membedakan antara tugas dan kepentingan pribadi bagus sekali. Bila kau menyuruhku menetap di sini, maka kau dapat menanyai urusan pribadiku kalau tidak lebih baik aku angkat kaki. Sekarang juga Sang Kuan Jin menetapnya lekat-lekat. Sampai lama kemudian ia masih juga mengawasinya tak berkedip, sepasang matanya yang tajam itu kelihatan seperti burung pemakan bangkai di bawah sinar matahari. Sejenis elang raksasa yang gemar memakan bangkai busuk. Dalam detik itulah, hampir saja Buki mengira Sang Kuan Jin sudah bersiap-siap untuk turun tangan terhadap dirinya. Tapi Sang Kuan Jin hanya mengucapkan empat patah kata yang sederhana sekali kemudian tiba-tiba menyelingap masuk kebalik pepohonan yang rindang. Ia berkata begini, kau boleh tetap tinggal gedung yang terdiri dari beberapa ruangan itu terletak di tengah halaman yang rindang dan terpencil. Dalam halaman ditanam beberapa puluh batang pohon hetong dan beberapa batang pohon hutong. Disinilah Sang Kuan Jin persiapkan kamar tidur buat Buki, seorang lelaki yang bernama Lohong yang mengajaknya kemari. Lohong tidaklah berasal dari margahong. Lohong juga tidak si tong, konon dia masih termasuk paman tongnya tong koa dan tong au, cuma saja kecuali dia sendiri, siapapun tak pernah memperhatikan dengan serius hubungan persaudaraan di antara mereka itu. Lohong mempunyai selembar wajah yang merah, di atas wajahnya yang merah terdapat pula sebuah hidung berminyak yang berwarna merah juga. Buki segera bertanya kepadanya, sudah jelas kau si tong, kenapa orang lain tidak menyebutmu sebagai Lohong? Jawaban dari Lohong pun amat beralasan, dia bilang begini, setiap orang di sini berasal dari margahong. Lohong, bila aku dipanggil Lohong, entah berapa banyak yang akan menyahut lantas mengapa orang lain menyebutmu sebagai Lohong? Kembali Buki bertanya. Jawaban dari Lohong ternyata lebih mantap. Hong artinya adalah sebuah lubang. Aku ibaratnya sebuah lubang, arak macam apapun dan berapa banyak pun dapat masuk melewati lubang ini, itulah sebabnya aku dipanggil Lohong tugas yang harus dilakukan Lohong banyak sekali, selain menjadi pelayannya Buki, dia pun merangkap juga sebagai koki pribadinya Buki. Sehari tiga kali makan, setiap hidangan enam sayur ditambah satu kuah hampir semuanya dimasak oleh Lohong. Kepandainya dalam masak-memasak tidak dapat terhitung amat hebat, daging sapi yang dimasaknya padahal kekatnya menyerupai kulit kerbau saja. Setiap hari setiap kali bersantap dia pasti akan memasak semacam kulit kerbau macam begini, secara beruntun Buki telah melalapnya sampai tujuh-delapan kali. Kecuali bersantap, satu-satunya pekerjaan yang harus dilakukan Buki adalah memegang buku. Dia harus mendaftarkan semua nota yang tebal dan berat itu satu demi satu, selembar demi selembar, sejenis demi sejenis ke dalam buku besar. Itulah pekerjaan yang diserahkan Sang Kuan Jin kepadanya, pekerjaan semacam ini hak kekatnya lebih tak sedap dirasakan daripada daging sapi bikinan Lohong. Kalau menuruti adat Buki, dia ingin sekali mencengkeram baju Sang Kuan Jin dan menanyainya sampai jelas. Kau secara khusus mengundang aku datang kemari apakah bertujuan menyuruh aku melakukan pekerjaan semacam ini cuma sayang selamanya dua hari belakangan ini, jangankan bersuha muka, melihat bayangan tubuh dari Sang Kuan Jin pun tidak. Gedung bangunan tersebut bukan saja lebih besar daripada apa yang terlihat dari depan, ternyata jauh lebih besar pula daripada apa yang dibayangkan Buki. Akan tetapi lingkungan yang bisa dilewati Buki justru teramat kecil sekali. Entah dia berjalan ke arah manapun setelah keluar dari pintu, tidak sampai seratus langkah secara tiba-tiba pasti akan muncul seseorang yang secara sopan memberitahu kepadanya. Jalanan ini tak boleh dilewati atau di depan sana adalah daerah terlarang siapapun dilarang memasukinya tempat yang dijadikan daerah terlarang. Yang di sini betul-betul banyak sekali, selain kamar bacanya Sang Kuan Jin, tempat tinggal Toa Syochia, bahkan gudang pun dijadikan daerah terlarang. Di sekitar daerah terlarang, paling tidak ada 7-8 orang yang melakukan penjagaan. Untuk merobohkan orang-orang semacam itu tentu saja tidak sukar, tapi Buki tak akan berbuat demikian. Jika urusan sepele tak dapat menahan sabar, pasti runyam urusan besar. Urcapan semacam ini, dulu dianggap sebagai kata-kata yang terlampau kuno bagi Buki. Tapi sekarang, Buki sudah dapat meresapi makna yang sesungguhnya dari perkataan tersebut. Sikap Sang Kuan Jin terhadapnya bisa jadi hanya merupakan suatu pengetesan belaka. Itulah sebabnya dia hanya menahan sabar. Sebab itu pula setiap hari dia hanya mengendon dalam kamarnya, makan kulit kebau, mencatat nota ke buku besar dan menikmati pohon hetong serta wutong. Sudah 3 hari lamanya ia tinggal di sini. Ternyata Tong Kuan pun tak pernah menampakkan diri. Tiba-tiba Buki menemukan kalau dia rada rindu terhadap orang ini, dia seperti ingin sekali menemani-nya bersantap, paling tidak jauh lebih enak daripada makan kulit kebau. Jalan raya yang ramai, toko-toko yang menjual barang-barang mewah serta orang-orang yang berlalu lalang, terasa jauh lebih menarik daripada tempat ini. Buki benar-benar ingin keluar rumah dan berjalan-jalan, tapi lohong selalu menghalangi kepergiannya. Kau tak boleh keluar rumah demikian ia berkata. Kenapa seru Buki agak marah, aku toh bukan tawanan, tempat ini toh bukan rumah penjara, kenapa aku tak boleh keluar rumah tapi lebih baik lagi jika kau jangan keluar rumah lohong masih memperlihatkan sikap setianya yang tulus. Bahkan memberi penjelasan lebih jauh, toal loya secara khusus mengundang kedatanganmu kemari, sudah pasti bukan pekerjaan macam begini yang harus kau lakukan, dia pasti sedang mencoba kesabaranmu tentang soal ini, Buki sendiri pun pernah memikirkannya. Maka lohong berkata lebih lanjut, itulah sebabnya setiap saat kemungkinan besar kau akan menyerahkan tugas untuk kau laksanakan, bila kau tak ada di sini, bukankah suatu kesempatan baik telah kasih siakan Buki merasa setuju sekali dengan pendapat ini. Kesempatan baik memang tak boleh dilewatkan dengan begitu saja. Entah kesempatan tersebut adalah kesempatan seperti apapun, yang pasti tak boleh dilewatkan dengan begitu saja. Sekarang ia telah berada di tepi kesuksesan, setiap saat kesempatan baik untuk membunuh sang keanjin akan dijumpainya. Oleh sebab itu dia hanya bisa mengendun dalam kamarnya setiap hari, makan kulit kebau, mencatat nota ke buku besar serta melihat pohon hetong dan wutong di luar jendela. Saking mangka dan masgulnya, hampir saja ia jatuh sakit. Kehidupan lotong justru dapat dilewatkan dengan riang gembira. Ia pergunakan waktu selama seperti anak nasi lamanya untuk mempersiapkan tiga kali hidangan makan, sebab setiap kali makan sayurnya tetap itu-itu juga. Dikala sarapan pagi, dia mulai minum sedikit arak. Waktu makan siang, arak yang diminum lebih banyak. Setelah melewati tidur siang yang nyenyak, pengaruh arak pun sudah hilang, tentu saja dia pun harus mulai minum lagi. Setelah makan malam, dia pun pergi dengan membawa enam bagian pengaruh alkohol, biasanya ia pulang bila sudah larut malam, biasanya dia sudah mabuk ke payang dibuatnya. Malam keempat, ketika ia bersiap-siap akan keluar rumah, tak tahan lagi buki lantas bertanya kepadanya, Kau hendak kemana aaa hanya ingin keluar untuk berjalan-jalan saja, agaknya setiap malam kau pasti ada tempat yang bisa dikunjungi ke luh buki sambil menghela nafas. Tidak seperti aku, tempat manapun tak boleh kukunjungi sebab antara kau dan aku terdapat perbedaan, Apa bedanya kau diundang secara khusus oleh Toa Toyu, lagi pula teman Toa Koan, berarti kau adalah orang golongan atas-golongan atas tentu saja harus berkunjung ke tempat golongan atas, cuma sayang tempat golongan atas yang terdapat di sini hampir semuanya merupakan daerah terlarang. Sambil memicinkan matanya dan tertawa, Loh Hong berkata, Berbeda sekali dengan kami, banyak tempat yang dapat kami kunjungi, karena kami adalah orang golongan bawah di tempat seperti itu, hanya orang-orang dari golongan bawah saja yang dapat mendatanginya, Kenapa? Sebab tempat itu memang tempat untuk orang-orang golongan bawah, biasanya apa saja yang kalian kerjakan di tempat itu tanya buki lebih lanjut. Di tempat golongan rendah, tentu saja perbuatan-perbuatan golongan rendah saja yang dilakukan, pekerjaan macam apa saja yang dimaksudkan sebagai pekerjaan golongan rendah padahal tidak terhitung hebat, kata Loh Hong sambil tertawa, di sana pun kami hanya minum arak, berjudi dan mencicipi taunya nona-nona cilik, Kalau hanya pekerjaan semacam itu mah orang-orang dari golongan atas pun seringkali melakukannya juga kata buki sambil tertawa lebar. Loh Hong menggeleng. Sekalipun pekerjaan sama, bila orang-orang golongan atas melakukannya di tempat golongan atas, maka perbuatan semacam itu pun berubah menjadi perbuatan golongan atas, sebaliknya bila orang-orang golongan bawah melakukannya di tempat golongan bawah maka perbuatan itu akan berubah menjadi perbuatan golongan rendah, orang-orang golongan atas pasti akan berkerut kening dan mengatakan perbuatan semacam itu sebagai perbuatan maksiat. Bukan saja perkataan itu sangat masuk di akal lagi pula masih mengandung falsafah hidup tingkat tinggi. Di situ terdapat manusia semacam apa saja tanya buki kemudian. Sudah barang tentu orang-orang dari golongan rendah seperti para centeng, para penjaga keamanan, koki, dayang dan lain-lainnya mencorong sinar terang dari balik mat cebuki. Andai kata ia dapat bergaul dengan orang-orang dari golongan tersebut, maka gerak-geriknya sudah pasti akan jauh lebih leluasa. Tiba-tiba ia bangkit berdiri, kemudian sambil menepuk bahulohong katanya, mari kita berangkat kau hendak pergi kemana-kemana kau akan pergi, di situ aku pergi kau adalah orang golongan atas, mana boleh mengunjungi tempat golongan bawah seperti itu sekalipun di pagi hari aku adalah orang golongan atas, setelah malam aku akan berubah menjadi orang bawah setelah tersenyum lanjutnya, aku tahu, banyak sekali orang-orang kalangan atas yang berbuat demikian seperti juga aku lohong tertawa lebar. Bagaimanapun juga dia harus mengakui bahwa apa yang diucapkan buki memang masuk di akal. Tapi ada satu hal aku harus menerangkan lebih dahulu kepadamu. Katakanlah setibanya di sana, kau pun akan menjadi orang kalangan bawah. Minum arak, berjudi, berkelahi, semuanya tak menjadi soal. Bila ada kesempatan bahkan kau boleh mencari peluang untuk menangkap ikan di air keruh, menangkap ikan buki tidak mengerti. Di sana banyak terdapat dayang-dayang cilik yang berwajah cakep dan lumayan loksong memicinkan matanya rapat-rapat. Mereka pun bisa minum arak, bisa berjudi, asal sudah minum arak lantas mabuk, asal sudah berjudi, uang pasti ludas buki segera memahami maksud hatinya itu. Katanya kemudian, asal mereka sudah mabuk atau sudah ludas, itulah kesempatan yang baik bagi kita untuk menangkap ikan loksong segera tertawa. Rupanya kau pun seorang ahli serunya buki turut tertawa. Semua persoalan yang menyangkut masalah itu, orang-orang kalangan dari kalangan bawah hanya ada seekor ikan yang jangan sekali-kali kau tangkap, bahkan menyentuh pun lebih baik. Jangan kenapa sebab siapapun tak berani mengusiknya. Siapakah orang ini dia bernama siangsi? Siangsi dia adalah dayang dari Toa Syociya, Toa Loya kita itu. Setelah menghela nafas dan tertawa getir, lanjutnya, bila mengusik dia berarti mengusik Toa Syociya, barang siapa berani mengusik Toa Syociya kami, sama artinya telah memasukkan batok kepala sendiri ke dalam serangan lebah cerita yang menyangkut soal Toa Syociya ini sudah bukan untuk pertama kalinya didengar buki, sekarang walaupun dia belum sampai berjumpa dengan orangnya namun sudah cukup merasakan pengaruh serta kekuasaan dari Toa Syociya tersebut. Padahal buki bukannya belum pernah bersuamuka dengannya, cuma peristiwa itu telah berlangsung pada belasan tahun berselang. Waktu itu dia masih seorang bocah perempuan yang kurus lemah dan sangat penurut. Rambutnya selalu diketang dua, bila melihat orang asing mukanya langsung menjadi merah. Sekarang ia telah berubah menjadi manusia macam apa? Bagaimana tampangnya kenapa orang lain demikian takut terhadapnya? Mendadak buki ingin sekali bertemu dengan Toa Syociya yang disegani dan ditakuti semua orang ini. Dia ingin tahu sampai di manakah kekuasaan serta pengaruhnya sampai di mana pula menakutkannya. Yang dijumpai lebih dulu adalah siangsi. Gaya dari dayang ini sudah aduhai, betul-betul membuat orang pusing tujuh keliling rasanya. Asap hitam menyelimuti seluruh ruangan bahunya busuk sekali melebih bahu sampah yang sedang diobrak-abrik pengemis. Tapi semua orang yang berada dalam ruangan itu, seakan-akan sama sekali tidak merasakan hal ini. Sebuah ruangan yang sebenarnya hanya memuat belasan orang ini dijejali oleh puluhan orang. Ada yang tua, ada yang muda, ada yang laki-laki, ada pula yang perempuan. Ada yang berdan dan menyolek, ada yang bertelanjang punggung, ada yang berbau busuk, ada pula yang berbau harum, tapi mimik wajah mereka semuanya hampir sama. Setiap orang membelalakan matanya lebar-lebar sedang memandang siangsi, menunggu siangsi melemparkan dadu di tangannya itu ke atas meja. Tangan siangsi mana putih, empuk, kecil, persis seperti sekuntum bunga putih kecil. Orangnya juga putih kecil, ramping, manis ditambah sepasang lesung pipi yang menghiasi wajahnya. Dalam genggaman tangannya yang kecil tampak tiga biji dadu, kancing bagian kerah bajunya dibuka dua biji. Kaki yang sebelah dinaikan ke bangku, sedang biji matanya yang jeli berkeliaran kesana kemari. Orang yang turut di dalam pertaruhan kali ini luar biasa banyaknya, jumlah taruhan pun banyak sekali, tapi yang paling banyak adalah Toa Macu, si Bopeng. Buki pernah bersuamuka dengan orang ini, dia adalah seorang pengawal keamanan yang menjaga dekat kamar bacanya sang keanjin, dua kali sudah Buki kena dihadang baik olehnya. Kalau sedang berbicara di hari-hari biasa, dia selalu menunjukkan sikap senyum tak senyum yang tak mampu berbuat demikian, bahkan tertawa pura-pura pun tidak. Mukanya yang bulat itu tampak amat tegang, burik di atas mukanya telah basah kuyuk oleh air keringat. Kali ini dia mempertaruhkan tiga belas tahil perak, hampir segenap harta kekayaan yang dimilikinya. Mendadak terdengar suara bentakan nyaring, lalu, tering ketiga biji dadu itu sudah dilempar ke dalam angkuk. Empat lima enam siang si melompat sambil berteriak keras, semuanya disika tampang wajahnya sekarang sudah tidak mirip sekuntum bunga putih lagi, tapi lebih mirip dengan seekor serigala putih yang siap menerjang korbannya. Mimpi pun Buki tak pernah menyangka kalau seorang nona cilik semacam dia bisa berubah menjadi begitu rupa. Paras muka si Bopeng segera berubah hebat. Pelan-pelan tangannya dijulurkan ke muka ingin menarik kembali uang taruhannya secara diam-diam. Sayang sekali gerakan tangannya kurang cepat. Mendadak siang si berpaling dan menatapnya lekat-lekat. Hei, mau apa kau? Ingin bermain curang tangan si Bopeng yang telah mencengkeram sekeping uang sebesar sepuluh tahil perak itu segera ditarik kembali. Keadaannya ibarat menunggang di atas punggung harimau, mau turun tak bisa, tetap membungkam pun tak dapat. Akhirnya sambil keraskan kepala dia pun berkata, kali ini tidak masuk hitungan, kita harus mengulangnya sekali lagi. Sayang si tertawa dingin, tiba-tiba dia turun tangan dan menghadiahkan sebuah tempelengan ke atas wajah si Bopeng tersebut. Serangan yang dia lancarkan itu sudah cukup cepat, tapi sebelum telapak tangannya sempat menggaplok wajah si Bopeng, tahu-tahu telah kena ditangkap oleh Buki. Sesungguhnya Buki masih berdiri agak jauh dari tempat itu, tiba-tiba saja ia telah berada di hadapannya. Paras muka siang si juga turut berubah. Belum pernah dia menjumpai manusia semacam ini, juga belum pernah menyaksikan ada orang bisa bergerak sedemikian cepatnya. Sambil berusaha menahan kobaran api amarah dalam dadanya, dia lantas menegur, Hei, mau apa kau datang kemari Buki segera tertawa. Aku juga tak ingin berbuat apa-apa sahutnya, aku hanya ingin mengucapkan sepatah dua patah kata yang adil. Pertaruhan yang barusan dilangsungkan memang tak dapat dihitung kenapa sebab ada dadu palsu. Bila dadu digunakan maka yang keluar selalu angka 4-5-6 kontan berkobar hawa amarah di dalam dadu siang si, sayang bagaimanapun ia berusaha untuk mengerahkan tenaganya, tak pernah perempuan itu berhasil melepaskan diri dari cengkeraman lawannya. Seorang perempuan yang pintar tak akan menelan kerugian yang telah berada di depan mata. Siang si juga anak yang pintar, maka setelah memutar biji matanya, tiba-tiba dia berkata sambil tertawa. Kau bilang dadu ini bila dilemparkan maka setiap kali akan keluar angka 4-5-6. Benar bagaimanapun dilemparkan maka angkanya pasti 4-5-6. YAA, bagaimanapun dilemparkan maka angkanya pasti akan sama kalau begitu coba kau lemparkan untuk kami lihat Buki segera tertawa, dengan mempergunakan tangannya yang lain dia mengambil dadu-dadu yang berada dalam mangkuk itu. Tiba-tiba siang si berkata lagi, andai kata angka yang kau dapatkan nanti bukan 4-5-6, apa yang hendak kau lakukan lagi akan ku lempar sebanyak 10 kali, asal ada sekali yang angkanya bukan 4-5-6, aku bersedia membayar 130 tahil perak sebagai ganti ruginya siang si segera tertawa setelah mendengar perkataan itu. Sebetulnya perempuan ini memang suka tertawa, kecuali kalau sedang membayar pasangan yang tidak mengena, persoalan apapun ia murah dengan senyuman. Sekarang dia lebih-lebih tak tahan untuk tertawa lagi. Mana ada orang yang sanggup melemparkan dadu sebanyak 10 kali dengan angka selalu 4-5-6. Belum pernah dia mendengar ada orang yang mampu berbuat demikian, jika ada yang bilang begitu, maka orang itu sudah pasti ada penyakitnya. Bagaimana andai kata kau yang kalah tiba-tiba Buki bertanya kembali. Bila kau sanggup meraih angka 4-5-6 sebanyak 10 kali, apapun yang kau suruh kulakukan, pasti akan kulakukan dengan cepat tanpa membantah baik secara beruntun dan melemparkan dadunya sebanyak 10 kali, ternyata angka yang diraih selalu adalah 4-5-6. Sekarang, Siang Si tak sanggup untuk tertawa lagi. Sambil tersenyum Buki lantas berkata, sudah kau lihat dengan jelas belum Siang Si segera mengangguk. Kembali Buki berkata, tadi bukankah kau telah berjanji, bila kau kalah, apa yang ingin kulakukan atas dirimu, kau bersedia untuk melakukannya Siang Si kembali manggut-manggut, tiba-tiba paras mukanya berubah menjadi merah jengah. Mendadak ia memahami kembali arti kata yang sesungguhnya dari ucapan tersebut. Sesungguhnya ucapan semacam itu tidak seharusnya diutarakan seorang anak gadis secara sembarangan. Buki memandang sorot matanya dengan tajam, sesungguhnya sinar mati semacam itu boleh dibilang tidak aturan. Tiba-tiba Siang Si berteriak keras-keras, tapi tidak boleh sekarang tak boleh sekarang. Apalah yang tak berboleh sekarang Buki sengaja bertanya pura-pura bloon. Paras muka Siang Si berubah semakin memerah seperti kepiting direbus. Katanya kemudian, terserah apapun yang inginkah suruhku lakukan, pokoknya tak bisa sekarang sampai kapan baru bisa dilakukan. Siang Si kembali memutar sepasang biji matanya, lalu berkata, kau tinggal di mana? Sebentar, biar kau saja yang pergi mencarimu. Sungguhkah kau akan pergi mencariku? Nanti Buki kembali berusaha untuk menegaskan. Siang Si mengangguk, jika nanti aku tidak datang mencarimu, maka aku adalah seekor anjing kecil. Akhirnya Buki melepaskan cekalan tangannya, kemudian katanya lagi, aku berdiam di dalam halaman kecil keluar pintu belakang sana, sekarang juga aku akan pulang ke rumah untuk menantikan kedatanganmu selama ini. Lok Hong selalu bermuram doja sambil menghela napas panjang pendek seakan-akan dia telah menyaksikan Buki memasukkan batok kepalanya ke dalam sarang lebah dan ingin ditarik keluar namun tak berhasil menariknya kembali. Begitu Siang Si angkat kaki meninggalkan tempat itu Si Bopeng segera datang menghampirinya dan menepuk sepasang bahu Buki keras-keras sebagai pertanda bahwa ia telah bertekad untuk mengikat tali persahabatan dengan Buki. Sebaliknya Lok Hong mendepak kaki tiada hentinya sambil mengomel terus, aku tok sudah berkata, jangan usik dia, kenapa kau justru mengusiknya? Sekarang, dia pasti sudah pulang ke rumah untuk mencari bala bantuan, bila Nona datang mencarimu nanti, coba lihat bagaimana caramu untuk mengatasinya Buki tersenyum, bahkan kelihatan gembira sekali. Dengan terkejut Lok Hong menatap wajahnya, lalu berseru, tampaknya kau sama sekali tidak takut terhadap Toa Siocya. Aku justru takut bila ia tidak datang mencariku sahut Buki sambil tertawa. Bagaimanapun galak dan kerennya orang yang bernama Toa Siocya tersebut, sudah pasti umurnya tak akan lebih dari tahunan. Selamanya, Buki mempunyai keyakinan penuh dalam menghadapi anak gadis. Ia sengaja berbuat demikian, tujuannya memang agar siang si membawa nonanya pergi menjumpainya. Dia tak ingin selama hidup makan kulit kerbau dalam rumah yang terpencil itu, dia harus mencari pasukan tersembunyi, setelah dihitung pulang pergi terasa olehnya bahwa tindakan ini tidak besar resikonya. Sayang, kali ini dia sudah salah perhitungan G.A.Y.A. seorang Nona besar. Lok Hong sudah mulai minum arak lagi begitu sampai di rumah dia mulai minum hari ini, dia pulang jauh lebih awal daripada di waktu-waktu sebelumnya. Setelah terjadi peristiwa dengan siang si tadi, tampaknya kegembiraan semua orang untuk melanjutkan permainan jadi sudah hilang lenyap tak berbekas. Satu-satunya alat dulu yang tersedia di situ telah dibelah menjadi dua bagian, semua orang ingin tahu dulu itu telah diisi dengan air raksa atau air keras? Ternyata di dalam dadu ini tak ada apa-apanya, sebetulnya dadu itu memang tidak palsu. Semua orang ingin bertanya kepada Buki kenapa sebanyak 10 kali melemparkan dadunya dia selalu dapat meraih angka 456 tapi Buki telah berlalu secara diam-diam. Dia sendiri pun terburu-buru ingin pulang ke rumah dan menantikan kedatangan dari siang si dan Nona besarnya. Dia percaya saat ini mereka pun pasti terburu napsu ingin cepat-cepat menemuinya. Buki pun sedang minum arak duduk di hadapan lohong, menemani orang itu minum. Secara tiba-tiba saja, dia ingin minum arak sepuasnya pada hari ini. Ia belum bisa dianggap sebagai setan arak, walaupun sejak berusia 10 tahun ia mulai minum arak, walaupun takaran minumnya bagus sekali, bila sedang beradu minum arak dengan orang lain ia jarang sekali kalah. Tapi saat baginya untuk benar-benar minum arak tidaklah terlampau banyak. Secara tiba dia ingin minum arak pada hari ini bukan lantaran setelah minum arak makanya linya akan menjadi besar, ada banyak pekerjaan yang tak berani dilakukan di hari-hari biasa, juga tak mampu dikerjakan, biasanya akan berhasil dilakukan sehabis minum arak. Hari ini dan secara tiba-tiba dia ingin minum arak, karena dia memang benar-benar ingin minum. Bila seorang yang tidak tergolong setan arak tiba-tiba teringat untuk minum arak, biasanya hal ini disebabkan karena terlampau banyak urusan lain yang sedang dipikiran olehnya. Ia terbayang kembali semua pengalamannya yang penuh penderitaan dan sengsara bencana, bahaya dan penghinaan. Sekarang ia berhasil sampai dalam benteng keluarga Tong, telah masuk ke dalam kebun bunga dan berjumpa dengan sang keanjin. Agaknya semua rencana yang disusunnya selama ini telah berjalan semua dengan lancar. Paling tidak, hingga detik ini semuanya berjalan seperti apa yang diharapkan. Tapi hingga sekarang, dia masih belum berhasil untuk benar-benar mendekati sang keanjin. Ia dapat melihat sang keanjin, dapat berbincang bertatapan muka dengan sang keanjin, tapi selalu gagal untuk mendekati orang itu. Sang keanjin memang benar-benar seorang manusia yang luar biasa sekali, bukan hanya kecerdasan otaknya yang luar biasa, akalnya juga panjang dan kera kerjanya pun sangat berhati-hati, sedikit pun tidak memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan seragapan maut kepadanya. Agar bisa mendekatinya, harus ada jembatan penghubungannya lebih dahulu, tak bisa disangka putrinya merupakan jembatan penghubung yang paling tepat dan baik. Untuk dapat menguasai suatu jembatan penghubung, maka pertama-tama harus dipahami dulu segala sesuatunya yang berhubungan dengan jembatan penghubung itu. Tapi, sampai seberapa jauhkah pengertian Buki terhadap si nona besar tersebut? Nona besar ini bernama Lian Lian, lengkapnya sang kean Lian Lian. Tahun ini, usianya paling ban terbaru 20 tahunan. Dia adalah anak murid Partai Hoasan, sudah banyak tahun berlatih pedang, tapi sedari kecil badannya sudah lemah dan banyak berpenyakitan, dengan kondisi badan serta kekuatan tubuhnya, tak mungkin ilmu silat yang dipelajarinya itu bisa mencapai ketingkatan yang terlampau tinggi. Semenjak kecil dia amat cerdik, setelah menginjak kedewasaan sudah barang tentu tak akan menjadi bodoh. Sewaktu masih kecil dulu, dia adalah seorang nona cilik yang amat menawan hati setelah dewasa tentu saja wajahnya tak akan berubah menjadi jelek atau tak sedap dipandang. Tapi dia sudah pasti kesepian. Sang koanjin selalu menjauhkan dirinya, apalagi setibanya dalam benteng keluarga Tong, ia lebih-lebih tak punya teman. Justru karena dia kesepian, maka bahkan dayangnya siangsi pun bisa jadi sahabat karibnya. Bila ia dengar ada orang yang telah mempermainkan sahabatnya, dia sudah pasti akan datang untuk membuat perhitungan dengan orang itu. Kalau sang koanjin sendiri pun sudah tidak mengenali lagi diri Buki, sudah pasti dia semakin tak mungkin dapat mengenalinya, sudah belasan tahun lamanya mereka tak pernah bersuamuka. Untuk menghadapi enam gadis semacam ini, sesungguhnya tidak terlalu sukar sebab ia memiliki titik kelemahan yang besar sekali. Dia kesepian. Bagi seorang anak gadis berusia 8-19 tahunan yang mana cantik dan pintar, kesepian merupakan suatu kejadian yang menakutkan sekali. Buki kembali meneguk araknya mendadak ia merasa kel berpikirnya itu hakikatnya merupakan sebuah tongkat yang bengis. Lokong sambil minum arak menghela nafas panjang, setelah meneguk arak setegukan kembali menghela nafas, ia minum arak tiada hentinya dan menghela nafas tiada hentinya pula. Tidak banyak orang yang sanggup minum arak sebanyak itu, orang yang gemar menghela nafas pun lebih sedikit lagi. Buki dapat menahan rasa gelinya lagi, dia segera menegur, aku pernah berjumpa dengan seseorang yang minum arak lebih banyak daripada muoye AAA, tapi orang yang begitu suka menghela nafas seperti kau, aku benar-benar merasa belum pernah menjumpainya sekali lagi laksong menghela nafas panjang. Padahal aku bukan seorang yang berbakat untuk menghela nafas terus-menerus katanya. Kau bukan aku sedang menghawatirkan keselamatan jiwamu. Tapi aku sendiri justru sama sekali tidak khawatir. Hal ini disebabkan karena kau belum mengetahui sampai di manakah kewibawaan dari nona besar. Masa kewibawaan serta tingkat lakunya jauh lebih besar daripada bapaknya OOO. Lebih besar banyak seru Hong. Kembali dia meneguk arak dalam cawannya. Bila bapaknya sedang berpergian, paling banter cuma membawa 3-4 orang pengiring. Tapi bila dia sedang berpergian, maka paling tidak ada 7-8 orang yang secara diam-diam melindungi keselamatan jiwanya. Apakah orang-orang itu diutus oleh bapaknya? Bukan kalau begitu, dia mencari sendiri juga tidak. Wah, kalau begitu, aku menjadi tidak habis mengerti apanya yang tidak kau pahami. Tapi dia tak lebih cuma seorang nona cilik belaka. Kedudukannya juga tidak terlampau istimewa. Posisinya tidak penting. Masakah dari pihak benteng keluarga Tong secara khusus mengutus 7-8 orang untuk melindungi keselamatannya? Walaupun kedudukannya tidak terlampau istimewa. Tapi orangnya justru istimewa sekali. Oh ya, dalam pandanganmu meski dia tidak penting, namun dalam pandangan orang lain, dia justru penting sekali. Apa sih keistimewaan dari orang ini? Paras mukanya terlalu cantik, hatinya terlalu baik, wataknya juga terlalu jelek setelah menghela nafas. Lanjutnya, bukan luar biasa jeleknya. Bahkan boleh dibilang istimewa sekali bagaimana jeleknya dan bagaimana pula anehnya? Bila dia sedang baik, maka baiknya setengah mati. Entah siapapun itu orangnya sekalipun seorang tua bangka yang tak berverguna seperti aku ini, asal kau membuka suara memohon sesuatu kepadanya. Barang apapun yang kau minta, dia pasti akan menghadiahkannya kepadamu. Perbuatan apapun pasti akan dialakukan untuk bubuki segera tertawa, katanya. Watak seorang nona besar memang dasarnya macam begitu akan tetapi jika dia lagi lewat atau kemasukan setan, perduli siapakah dirimu dan berada dimanapun kau. Bila dia ingin menampar wajahmu tiga kali maka dia tak akan menampar dua kali setelah tertawa gepir, terusnya lebih jauh, sekalipun dia tahu kalau setelah habis memukul dia bakal sial, dia tetap akan menamparmu lebih dulu. Urusan belakangan siapa saja yang pernah ditampar olehnya siapa yang berani mengusik dia, orang itulah yang dia hajar, bahkan kalau sudah sewot, family sendiri tak ambil perduli. Dia pun tak pernah berlaku sungkan-sungkan tapi, aku lihat di tempat ini toh masih ada beberapa orang yang agaknya mustahil bisa dia hajar sekehendak hatinya sendiri. Kau maksudkan siapa saja misalkan saja kedua orang nona orang lain mungkin tak berani mengusik mereka, tapi nona besar kita ini tak pernah mengambil perduli setelah menghela nafas. Kembali lanjutnya, hari kedua setelah kedatangannya ke tempat ini, ia sudah mengerjai sinyonya muda tersebut. Wah, dia memang betul-betul hebat sekali kalau begitu hari ketiga setelah kedatangannya ke tempat ini. Dia telah menyiram wajah Tong Toa Koan dengan semangkuk wahayam yang masih panas sekali, apakah Tong Toa Koan yang kau maksudkan itu adalah Tong Koat di sini hanya ada seorang Tong Toa Koan, selain dia masih ada siapa lagi? Kalau mempunyai wajah sebesar wajahnya itu, sulit rasanya bila tak ingin terkena ditimpu kuah semangkuk kata Buki sambil tertawa. Loh Kong juga tak kuasa menahan rasa gelinya lagi dia turut tertawa tergelak. Haaah, 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 yaaah, memang sulit rasanya tapi barang siapa berani membuat kesalahan terhadap kakak beradik dua orang itu maka tak akan sedikit kesulitan yang bakal berdatangan, bukan begitu itulah sebabnya Toa Sao Ya baru merasa amat khawatir, urcap Loh Kong dengan cepat. Yang maksudkan sebagai Tao Sao Ya apakah Tong Au di tempat ini pun hanya ada seseorang Toa Sao Ya, kecuali dia masih ada siapa lagi? Jadi ketujuh-delapan orang yang melindungi keselamatan jiwanya itu adalah utusannya benar Buki segera tertawa lebar. Tampaknya di depan Toa Sao Ya ini sudah pasti dia adalah seorang yang penting sekali. Artinya yaa, memang penting sekali sayang sekali Tong Toa Koan dan Koh Nainai tersebut betul-betul hendak mencari gara-gara dengannya, terpaksa orang-orang itu cuma bisa melihat saja kenapa orang-orang yang diutus Toa Sao Ya untuk melindungi keselamatan jiwanya sudah tentu terdiri dari anak murid keluarga Tong, mana mungkin orang-orang keluarga Tong tersebut bertindak semena-mena terhadap Tong Toa Koan serta Koh Nainai tersebut kau keliru besar bila beranggapan demikian jadi orang-orang itu bukan anggota keluarga Tong Buki nampak agak tercengeng yaa, semuanya bukan lantas siapa saja orang-orang itu. Kendatipun sepasang metel, Toa Sao Ya ini selalu berada di atas kepala, namun menjadi orang amat sosial, bukan cuma sosial saja terhadap orang lain, lagi pula amat setia kawan watak seorang sawi yaa memang selalu demikian, apa yang perlu diherankan, Buki tertawa. Itulah sebabnya, selama melakukan perjalanan di dalam dunia persilatan, ia telah mempunyai banyak sahabat kou semua teman-temannya itu rata-rata memiliki ilmu silat yang sangat tinggi, kelihatan saja mereka seperti rada sesat dan berasal dari golongan hitam, namun semua orang amat takluk dan tunduk kepadanya apa yakun ia suruh mereka lakukan, apakah akan dilakukan oleh mereka semua tentu saja, mereka tak akan membantah ataupun banyak mengucap sepatah katapun apakah orang-orang yang mengawal keselamatan Toa Syochia sekarang, adalah sahabat-sahabat dari Toa Syochia tersebut orang-orang yang selalu mendamping Nona Besar sekarang meski tiada 7-8 orang, paling tidak juga terdapat 5-6 orang. Perduli kemanapun dia pergi, orang-orang itu pasti akan berada tiga kaki di sekeliling tubuhnya, asalkan ia memberi tanda, orang-orang itu segera akan menampakkan diri sesudah menghela nafas. Lanjutnya, itulah sebabnya, barang siapa berani menyalahi Toa Syochia ini, sudah pasti dia bakal sial ternyata Buki juga turut menghela nafas. Sekarang kau baru tahu merasa khawatir tegur lokong sambil memandang wajahnya lekat-lekat. A-a-a-i. Aku mah bukan menghela nafas untuk diriku sendiri sahut seng pemuda. Lantas mau menghela nafas untuk siapa untuk Toa Syochia tersebut setelah menghela nafas panjang, kembali dia melanjutkan. Bila seorang nona perawan yang berusia 8-19 tahunan, dari siang sampai malam selalu diawasi oleh sepian banyak lelaki dari golongan sesat, kehidupan semacam ini sudah pasti sangat tak sedap sekali, lokong miringkan kepalanya sambil berpikir pula, kemudian sahutnya, Hmm, apa yang kau ucapkan memang bukan tanpa alasan sama sekali aku yakin, belakang itu dia takkan pergi mandi atau ganti pakaian kenapa sebab dia takut diintip. Baru saja kata pengintip keluar dari mulutnya, tiba-tiba dari luar sana melayang sebuah benda yang segera menyumbat mulutnya Buki segera tertawa lebar. Mimpi pun lokong tidak menyangka kalau dari luar sana akan muncul segumpal lumpur secara mendadak yang segera menyumbat mulutnya. Akan tetapi, Buki telah menduganya semenjak permulaan tadi. Di tengah halaman di luar jendela sana telah kedatangan 3-4 orang, walaupun langkah kaki mereka sangat ringan, namun jangan harap dapat mengelabui ketajaman pendengaran Buki. Orang yang bertubuh paling ringan itu kini sudah berada di luar jendela, bahkan suara orang itu mengorek tanah lumpur dari atas tanah pun dapat didengar oleh Buki dengan amat jelas. Namun orang pertama yang masuk ke dalam paling duluan bukanlah orang tersebut. Orang pertama yang masuk ke dalam ruangan paling dulu adalah seorang perempuan yang tinggi, tinggi sekali, dia mengenakan sebuah pakaian yang berwarna merah menyala. Sesungguhnya potongan badan Buki tidak terhitung pendek, namun tinggi badan perempuan ini seakan-akan jauh lebih tinggi daripada ketinggian tubuhnya. Perempuan yang begitu jangkung tersebut ternyata memiliki potongan badan yang sangat baik, tempat yang semestinya menonjol keluar tak akan kau jumpai berada dalam keadaan datar, tempat yang seharusnya mendatar juga tak akan kau jumpai dalam keadaan menonjol. Seandainya tubuh perempuan ini sedikit diperkecil besarnya maka dia betul-betul terhitung seorang perempuan yang mempunyai daya tarik yang amat besar. Usia perempuan ini sudah tak bisa dianggap kecil lagi, sewaktu lagi tertawa, di bawah ujung matanya sudah kelihatan banyak kerutan-kerutan tanda ketuaan. Namun tertawanya masih memiliki daya pesona yang amat besar, terutama sepasang matanya yang bening dan jeli itu, sungguh membuat orang merasa hampir tak tahan. Sambil tertawa genit dan menggoyangkan tinggulnya selangkah demi selangkah dia menghampiri lokong, setelah itu ujarnya aku betul-betul merasa amat kagum kepadamu, aku benar-benar merasa amat kagum kepadamu seluruh mulut lohong penuh dengan lumpur, dia ingin memuntahkannya keluar namun tak dapat, dia sungguh tidak habis mengerti dalam hal apakah ia dapat dikagumi oleh orang lain. Sambil tertawa perempuan itu berkata lagi aku sungguh tak punya akal lain untuk tidak mengagumi dirimu dari mana kau bisa tahu kalau oh aye cu, si ceboloh, adalah seorang yang ahli dalam mengintip nona kami mandi? Apakah kau pandai melihat keadaan seperti halnya dengan cukap liang belum habis? Dia berkata, dari luar jendela sana sudah kedengaran seseorang membentak keras, kentut busuk makmu suara bentakan itu ibarat guntur yang membelah bumi di tengah hari bolong membuat telinga orang terasa bergetar keras dan sakitnya bukan kepalang. Menyusul kemudian, belaam separuh bagian daun jendela ruangan itu sudah diterkamu orang sampai ambruk, lalu tampak sesosok tubuh manusia menubruk masuk ke ruangan dengan kecepatan bagaikan hembusan angin, begitu sampai dalam ruangan di alantes melototi perempuan itu lekat-lekat. Dia harus menengah terlebih dahulu sebelum dapat mendelik ke arah perempuan tersebut. Sebab bila dia berdiri di samping perempuan itu, maka tinggi badannya tak sampai separuh tubuhnya. Siapapun tak akan menyangka kalau suara bentakan yang sedemikian keras dan nyaringnya itu ternyata berasal dari mulut seorang manusia cebol semacam itu. Sambil tertawa cekikikan perempuan itu berkata, kau bilang siapa yang lagi berkentut. Kecuali kau, siapa pula yang akan berkentut lewat mulutnya suara tertawa masih seperti suara tertawa seorang nona cilik lanjutnya lebih jauh, kentutmu itu selain busuknya luar biasa, nyaringnya juga luar biasa sekali. Si ceboloh menjadi sedemikian mendongkolnya sehingga tengkuk yang kasar pun ikut gemetar, dengan wajah merah membara, sedikitlah tahu diri ternyata perempuan yang bertubuh tinggi sekali itu bernama Itiang Hang si tombak merah. Buki mau tak mau harus mengakui bahwa nama tersebut memang cocok sekali dengan keadaannya, tapi belum pernah dia mendengar nama semacam itu disebut orang. Andai kata ia seringkali melakukan perjalanan di sekitar wilayah Silem, asal mendengar nama tersebut, hatinya pasti akan terperanjat sekali. Terdengar si ceboloh kembali berkata, Orang lain mungkin akan merasa takut terhadap gembong iblis perempuan yang membunuh orang tak berkedip seperti kau, tapi aku oh to'ateng tak akan jari kepadamu. Aku memang paling takut kalau ada orang lelaki yang merasa jari kepadaku. Aku hanya berharap semua lelaki pada suka kepadaku setelah melemparkan sebuah kerlingan genit kepada si ceboloh dia, berkata lebih jauh, peduli bagaimanapun juga, kau tak bisa tidak termasuk pula sebagai seorang lelaki tadi, kau mengatakan siapa yang paling suka mengintip orang perempuan lagi mandi tentu saja mengatakan kau kapankah aku pernah mengintip orang lain sedang mandi? Aku pernah mengintip siapa yang lagi mandi kau seringkali mengintip, asal ada kesempatan kau lantas melakukan hal itu kemudian setelah tertawa cekikikan, lanjutnya. Bukan saja kau suka mengintip orang lain, bahkan bila aku sedang mandi pun kau sering mengintip pula kentut busuk makmu teriak si ceboloh sambil mencak-mencak karena kegusaran. Ternyata lompatannya jauh lebih tinggi daripada tinggi badanit Tiang Hong, sekarang kau berlutut sambil memohon kepadaku, tak akan kuintip dirimu itu sekalipun aku memperbolahkan kau melihatnya juga percuma saja, kata Rit Tiang Hong lagi sambil tertawa, seluruh tubuhnya bergetar keras ketika ia sedang tertawa, sebab paling banter kau hanya bisa melihat pusar kubelaka kalau bisa Buki ingin sekali tertawa terpingkal karena gelinya lelaki perempuan yang jangkung dan pendek ini padahal kekatnya seperti musuh bebu yutan saja. Entah siapapun yang menyaksikan keadaan mereka, pasti tak tahan untuk tertawa. Akan tetapi bila menyaksikan mimik wajah dari si ceboloh tersebut tak ada orang yang tertawa lagi. Paras muka si ceboloh telah berubah menjadi merah membaras seperti kepiting rebus, rambutnya seakan-akan sudah akan berdiri semua bagaikan landak perawakan tubuhnya, yang cuma tiga jangkal tersebut, sekarang seolah-olah telah menjadi tinggi satu jangkal lagi. Sekalipun orang ini tidak memiliki raut wajah yang mengejutkan, namun Hikang yang dimilikinya sungguh mengejutkan hati. Sekarang dia telah menghimpun tenaganya bersiap-siap untuk mengajak Iti Yang Hong beradu jiwa. Bila serangan tersebut dilancarkan, sudah pasti serangan itu luar biasa hebatnya, bahkan Buki sendiri pun diam-diam menguatirkan keselamatan jiwa Iti Yang Hong. Iti Yang Hong sendiri ternyata sama sekali acuh dan tak ambil peduli terhadap sikap lawannya itu. Dia malahan masih berdiri santai dan tersenyum simpul, seakan-akan sikap si cebol itu sudah lumrah dan tiada sesuatu yang perlu diperhatikan atau ditakutkan. Tiba-tiba si ceboloh membentak keras, suaranya menggelegar bagaikan guntur yang membelah bumi di siang bolong, begitu kerasnya suara tersebut sungguh amat memekatkan telinga. Menyusul bentakan yang keras tadi, sebuah pukulan yang amat keras dilontarkan ke depan. Sungguh hebat sekali pukulan yang dilepaskan itu, angin pukulan yang amat kencang segera menderu-deru dan meluncur ke depan dengan mengerikan hati. Ternyata yang menjadi sasaran dari serangan itu bukan tiang hang perempuan jangkung yang luar biasa itu. Yang menjadi sasaran dari serangannya itu bukan lain adalah lohong, si kakek tersebut. Buki yang menyaksikan kejadian tersebut menjadi tertegun dan berdiri melongong. Sudah jelas si tiang hang yang menyebabkan kemarahan si cebol tersebut, kenapa yang dia serang justru bukan perempuan jangkung itu melainkan orang lain? Apakah hal ini disebabkan karena dia tak sanggup menghadapi tiang hang, maka rasa mendongkolnya itu lantas dilampiaskan kepada orang lain? Tapi bagaimanapun juga, tidak seharusnya lohong menerima tonjokan keras tersebut. Sekalipun pukulannya itu tak sampai memukul mampus dirinya, paling tidak juga akan merenggut separuh dari nyawanya. Dalam keadaan begini, tak mungkin lagi bagi Buki untuk berpeluk tangan belaka. Tapi, sebelum ia sempat turun tangan, tiba-tiba tampak bayangan manusia berkelebat lewat, tahu-tahu seseorang telah menghadang dihadapan loksong pengawal pribadi dari nona besar si ceboloh telah melancarkan pukulan dengan sepenuh tenaga, mustahil baginya untuk menariknya kembali. Belu-uup tanda seru dengan telak pukulan tersebut bersarang di atas perut orang itu, suaranya seperti membentur pada kulit kerbau yang amat keras. Walaupun orang ini telah menyambut serangan tersebut dengan keras lawan keras, namun paras mukanya sama sekali tidak berubah, bahkan mata pun tidak berkedip. Tapi pada mimik wajah itu pada dasarnya memang menyeramkan sekali, seperti luntur hampir memutih, di balik putih tampak warna biru, di balik warna biru terdapat warna hijau. Bahunya sangat lebar, lengannya amat panjang, tapi seluruh tubuhnya begitu kurus hingga ibaratnya kulit pembungkus tulang belaka. Jubah biru yang panjang dan besar itu berada di atas tubuhnya bagaikan berada di atas rak pakaian yang kosong belaka. Manusia yang begitu kurus macam begitu, ternyata sanggup menerima sebuah pukulan dari si ceboloh, andai kata tidak menyaksikan dengan mati kepala sendiri, siapapun tak akan mempercayainya. Sesudah melepaskan tonjokan mautnya tadi, si ceboloh mundur tiga langkah ke belakang, kemudian baru menengadah dan memandang raut wajah orang itu. Paras muka orang tersebut amat dingin, sama sekali tanpa emosi. Sebaliknya paras muka si ceboloh kelihatan luar biasa sekali, dia seperti ingin tertawa terhadap lawannya itu, namun tak sanggup untuk tertawa, sudah terang tak mampu tertawa, namun dia justru masih berusaha keras untuk memperlihatkan senyumannya. Sementara itu, Itiang Hang sudah tertawa terpingkal-pingkal sehingga terbungkut-bungku. Setiap orang dapat melihat bahwa tertawanya itu mendekati suatu tertawa ejekan, seakan-akan dia merasa gembira sekali menyaksikan ada orang tertimpa bencana. Akhirnya si ceboloh berhasil juga tertawa, sambil tertawa kering, katanya, Untung saja jotosanku itu bersarang di atas tubuhmu, apakah dikarenakan aku lebih gampang dipermainkan? Tanda tanya ujar orang itu dingin. Dengan cepat si ceboloh menggelengkan kepalanya berulang kali, sahutnya agaknya ngotot, Aku berani bersumpah, aku tidak mempunyai maksud demikian terhadap dirimu, lantas apa maksudmu yang sebenarnya si cebol segera tertawa paksa? Siapakah umat persilatan di dunia ini yang tidak tahu kalau Kim Lotoa adalah seorang tikimkong yang tak akan mati terpukul? Pukulan yang kulancarkan di atas tubuh Kim Lotoa tadi, padahal kekatnya seurti lagi memijit badan Kim Lotoa, walaupun tubuhnya jauh lebih cebol daripada siapapun, namun wataknya justru paling berangasan dan perangainya jauh lebih jelek daripada siapapun. Sungguh tak disangka, begitu bersalah dengan orang ini, sikapnya kontan saja berubah 180 derajat, berubah menjadi sok menjilat pantat. Kim Lotoa masih menarik mukanya dan mendengus dingin. Aku memahami maksud hatimu demikian katanya. Si ceboloh segera menghembuskan napas lega. Asal Kim Lotoa sudah mengerti, hal ini jauh lebih baik lagi.